Syahrini Auga punya anak Reino Barak nekat hamili kakak ipar kabar mengejutkan datang dari keluarga Syahrini dan Reino Barak Baru-baru ini muncul kabar pengusaha keturunan Jepang itu nekat menghamili kakak ipar lantaran sang istri tidak mau memiliki keturunan Rumor tersebut mencuat usai beredar video berjudul Mampus Auga punya anak Syahrini telan pilpahit Reino Barak nekat hamili kakak ipar Syahrini Thumbnail video tersebut memperlihatkan foto Syahrini, Reino Barak, Luna Maya dan kakak ipar Lala Nurlela Narator dalam video yang diunggah familiar tersebut mengungkap soal Reino Barak yang dituding telah menghamili Lala Nurlela akibat Syahrini tidak mau memiliki anak Setelah video tersebut ditonton hingga selesai kabar bahwa kabar kakak ipar Syahrini hamil Anak dari Reino Barak hanyalah dugaan semata dan tidak ada kejelasan yang pasti asal sumber berita tersebut Selain itu tidak ada bukti valid atas klaim yang ditulis dalam video tersebut Narator hanya membacakan berita dan sebuah artikel yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya Jadi video berjudul Mampus Auga punya anak Syahrini telan pilpahit Reino Barak nekat hamili kakak ipar Syahrini Tidak benar alias hoax jadi konten berdurasi 3 menit 48 detik tersebut tergolong misleading atau menyesatkan Contohku Berita Perjangan 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 katanya ditinggal parb ke singapura ukrasi yang dinikmati luar berbocor oleh sosok dunia kisah rumah tangga siarini dengan ring nobara kini tiba-tiba kembali hangat dibicarakan di media sosial belum lama merayakan ulang tahun pernikahan yang keempat siarini dan ring nobara justru kembali dikincang oleh isu kerutakan rumah tangga yang konon kian mengkhawatirkan dinuga kuat kembali ke Indonesia setelah perayaan di singapura siarini kabarnya ditinggal sendiri oleh ring nobara ring nobara kini balik ke negara tetangga Indonesia itu hari ini bermula dari ceritaan seorang yang diunggang melalui salah satu akun gosip di instagram ring no ke singapura hari juat 10 Maret 2023 SP 936 PM sendirian banyak yang lihat kok tulis dalam pesat itu katanya saat itu wajah ring nobara terlihat bahagia meskipun nampak biasa saja btw rebek mukanya biasa aja happy kali akhirnya nggak ada beban haha sambungnya dalam pesat tersebut sampai akhirnya pesat itu di respon dengan sebuah terawangan tentang hubungan rumah kajak syarini dan ring nobara tak disangka mereka diperkirakan akan berpisah dalam waktu dekat aku sudah terawang bulan ini mereka pisah tulis dalam pesat itu diunggah di beberapa akun gosip kabar tak sedap mengenai mereka ini ramai di komentari netizen habis becah ini kayaknya budi langsung menyusul ke sing jefo buat pembuktian dengan foto-foto di protowar di kwk simbun netizen tidak usah pisah waktu akan menjawab kalau sudah tidak jodoh akan bersinggir sendiri kalau perkataan akan balik sendiri selalu netizen lain hidup dari awal sudah penerama ala hasil harus menerama untuk ke depan tutur netizen selamat menikmati kakak ipar syahrini dituding hamil oleh reino barak demi punya anak mungkin udah nikah siri sejak menikah dengan reino barak pada tahun 2019 syahrini memang belum dikarunai momongan hingga detik ini belum hamilnya syahrini hingga hari ini menjadi salah satu isu yang awet dalam hubungannya dengan reino barak gak jarang rumah tangga syahrini dan reino barak dikabarkan renggang hingga nyaris bercerai karena belum adanya anak dari keturunan mereka berdua bahkan kini gosip itu berkembang menjadi kian liar reino barak diduga menggunakan rahim wanita lain demi memiliki keturunan hal itu terlihat dalam komentar salah satu akun instagram yang dibagikan kembali oleh akun gosip at jongli will never die semoga mbak lala hidup bahagia bersama ayah dari janin yang dikandung siapapun dia tulis akun mamai dinda wanita lain tersebut tak lain adalah kakak ipar syahrini yang telah menjanda usai sang suami meninggal pot pada 2018 silap banyak dikomentari oleh netizen sosok akun tersebut justru membuat pernyataan yang seperti mengarah pada sosok suami syahrini tersebut subhanallah bagaimana pedihnya perasaan syr walaupun ini sudah kendak bertiga tapi tetap sakit bisa dibayangkan rb memeluk mbak lolo katanya bahkan dia berani bicara soal pernikahan yang seantara reino barak dengan lala dan ini pun memantik para api netizen untuk berkomentar cukup panas mungkin udah nikah siri kali ya nikah siri kan cuma datang ke KUA kata netizen selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton